Halo semua, welcome to my video Inilah video pertama gue Dimana gue ngomong dalam video gue Perkenalkan sebentar, nama gue Andro Dan gue berasal dari Surabaya Jadi kalo kalian denger logat gue rada medok Ya karena memang gue orang Surabaya So di vlog kali ini bakal menceritain tentang perjalanan gue Selama di Singapura waktu liburan Samar kemarin Jadi gue pergi berdua sama anci gue Basically tujuan kita adalah cuma makan Makan dan jalan-jalan doang Tapi travel vlog kali ini gue bakal bagi 2 part Yaitu part yang pertama, ceritain hari pertama Sama hari kedua gue selama di Singapura Dan part yang kedua, ceritain waktu gue jalan-jalan Bertiga sama temen gue, Marlene dan Hoca Kita pergi ke Ganar Spicebook So without further ado, this is travel vlog Singapore part 1 Hi guys, akhirnya tadi kita setelah Check in Kalian panik Kan kopernya ditinggal Kopernya ditinggalan Untuknya apa-apa Sekarang kita mau masuk gate-nya Bordingnya jam 7, sekarang jam 7 kurang 5 Jalan yang pas Pas, yang penting pas See you di Singapura Akhirnya kita udah sampai di Singapura Setelah imigrasi yang sangat panjang Sekarang kita mau makan dulu, cari makan di dekat hotel kali ya Salah di hotel yang udah di luar campur Jadi let's see Nanti dapat makan dulu Akhirnya akhirnya kita mau makan sekarang di Saboten Tempatnya itu ada di 313 Somerset Ini makanan-makanan Jepang gitu kayak Goreng-goreng, ada babi, ayam Oh ya, mantap Dan baterai kamera gue habis Akhirnya gue sama Cibua, kita balik ke hotel Sekalian ambil baterai sehari gue Mandi-mandi dan istirahat sebentar Habis dari hotel, kita pergi ke tempat yang namanya sushi bar Tempat ini recommended banget buat kalian yang suka makanan Jepang Sushi, cirasi, macem-macem Pokoknya recommended banget Karena rasanya... Buena Habis dari sushi bar, kita pergi lagi ke Ayan Plaza buat... Ya kalian tau kita ngapain Makan lagi Sup guys Akhirnya tadi setelah seharian Kita makan, 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 dan makan Sekarang waktu itu kita kembali ke hotel Ya Karena rasanya Lepih Alias Capek Lebih banyak orang pacaran Kalau guys Jangan kalau Ntar Bukain di samping Oh nooo Akhirnya Sampai sudah di hotel Saatnya untuk kita tidur So, see you tomorrow guys Ntar Kamera gw nge bun guys Inasa Singapura udah mau jadi kayak Eeeeuu Uess Sampai kameranya nge bun karena kita lagi utaiwanya di kampus sedikit hujan aduh ini keramanya oke jadi ada banyak orang bawa payung ada yang gak bawa payung juga tapi kita gak bawa payung ada yang dipayungin oke kita nyebrang dulu sekarang kita mau nyebrang dulu so guys akhirnya kita udah sampe di Yusmatria rame banget hari ini karena jambang siang jadi kalo diliat karena begitu rame nya jadi orang-orang tuh simpen tempatnya tuh pake tinggalin tisu di atas aja sekarang kita mau ke Merlion walaupun orang ini udah gak pernah kesini not for the sake of the video jadi kita mau kesana mau ambil gambar supaya video jadi tambang kece sekarang kita lagi di MRT kartunya karena telur lama jadi gak berbaca jadi kita sekarang mau ganti kartunya akhirnya kita hampir sampe di Merlion cuma kita masih harus jalan lagi paling sekitar 10 menit tapi tempat ini gua juga baru tau kalo ini bagus juga ini daerah mana ya jeng? pokoknya depannya Fullerton Hotel depannya Fullerton Hotel jadi kalian kalo Singapura mau ambil gambar atau foto makanya bagus banget sih ini nanti gua belom tunjukin juga kayak gimana kita sampai main dulu lagi akhirnya kita udah habis dari Merlion sekarang kita mau jalan ke arah MBS MBSnya udah keliatan sih cuma kita masih perlu jalan atau berendang main jauh setelah air mancur budget rendah guys karena MBS masih jauh akhirnya kita pake taxi ya 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 akhirnya kita dapet taxi guys akhirnya kita sampai belum juga tidur lama baru lagi tapi kita gak kayak biasanya sekarang ini di Marina Baraj itu tujuannya kita sebenernya adalah untuk to fly my drone bener banget drone ini sekarang kita lagi jalan ke tempat kita bisa terbangin drone ya jadi kita mau liat Singapore from above wuhh jadi tempat kita terbangin drone ada disini kita butuh lapangan yang besar oke guys sekarang kita berada di tempatnya sekarang gua mau menerbakan drone jadi nanti gua bakal kasih tujuh footage nya setelah drone nya terubah oke check out oke so itu tadi adalah travel vlog gua selama di Singapore part yang pertama buat kalian yang masih tertarik buat nonton part yang kedua kalian bisa klik di link setelah ini so thank you guys udah nonton video ini jangan lupa untuk like and subscribe to my channel jangan juga lupa untuk share ke temen-temen kalian so i'll see you guys in the next vlog thank you for watching and god bless you